Mirsa aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat mulai kembali normal setelah adanya pemindahan sejumlah jadwal penerbangan dari Bandara Husin, Bandung ke Kertajati. Bandara Internasional Kertajati yang biasanya sepi sejak Senin pagi terlihat normal. Antian penumpang terjadi di sejumlah maskapai. Seperti yang terlihat di maskapai ini, warga antre mendapatkan tiket pesawat dengan tujuan Denpasar Kertajati. Sementara sejumlah penumpang dengan maskapai lainnya tampak masih menunggu pembukaan tiket pesawat. Kembali bergeraknya Bandara Kertajati setelah adanya perpindahan jadwal penerbangan dari Bandara Husin, Sastra Negara, Bandung. Mulai 1 Juli, sejumlah rute penerbangan dialihkan dari Bandara Husin, Sastra Negara ke Bandara Kertajati. Surabaya terdapat 14 penerbangan per hari, Denpasar 12 penerbangan per hari, Pekan Baru 4 penerbangan per hari, Kuala Namu 6 penerbangan per hari, Sementara Padang, Balikpapan, Yogyakarta, dan Bandar Pasin dengan 2 penerbangan setiap harinya. Sejumlah penumpang mengaku lebih nyaman dengan beroperasinya Bandara Kertajati. Pekan Baru 4 penerbangan per hari, perpindahan jadwal penerbangan dari Bandara Husin, Bandung ke Kertajati, Majalengka diharapkan mampu membawa bandara terbesar kedua di Indonesia meningkatkan ekonomi Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Zohadi, AY News, melaporkan.